Ayo bersatu padu, misalnya cuma Bung Tomo kalau ngelirin, Mbak Mbak, saya, misalnya aku, saya, aku, kamu, 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 gelam gak? Ewa, KB, gelam gak? Kalau kamu, kamu, kamu bersatu bareng, jadi aku, saya, itu keleluasa lah ya, misalnya ngomong, Pak, kru-nya harus dari daerah, Pak, kumpanya harus dari daerah, mereka gelam, kan ya? Jadi kesempatan yang aku, KB, kalau peluang itu, peluang itu bisa awal, tarik di daerah-daerah Jadi, ngelirin ya Mbak, jadi ya, gak bisa supir oke, tapi ya, jawabnya udah lah, hahaha Mas Bayu, kaya satu pertanyaannya, oke, berdua, berdua, yang mau nanya wih, wakere, wakere, mas Bayu anu, ok, perkenalkan mas Bayu, aku, ini, ini mas Bayu, mas Bayu itu kan, asal Malang, Malang itu kan, dari, sama, arena sedangkan ini, mas Bayu kan, syuting, di Surabaya, itu kan, ganti kayak, ini, ini mas, ya, apa ya, ya, misalnya, misalnya pertanyaannya ini, jadi, ini ya, mungkin ini, kesempatan ini, aku bakal menjelaskan ya, menjelaskan bahwa, misalnya aku ini, sebenarnya, kak, yang orang melalui bal balan ini, bahkan aku gak paham bal balan, jadi misalnya, konyok-konyokku pas kumpul, ngobrol-ngobrol tentang bal balan, aku ini sudah diwong sih pasti, ayolah wiss, ganti topik lah, ngobrol-ngobrol tentang bal balan ini, kok 2-1, 2-1-1, Juventus ini seperti ini, aku ini, tau, jenisnya Madrid, ya kan, tau untuk Real Madrid, aku, ya, kutu-kutu diku, di stadion, dan segala macam, mungkin, misalnya saat ini, jadi, kadang Real Madrid, aku menang, kadang kita upload lah, ceknya bisa, supaya, mengikuti tren lah ya, tapi sebenarnya, misalnya, ditakonin aku, ngerti apa enggak, sebenarnya, babar belas, terus kacau lah, jadi misalnya itu, yang pertama, yang misalnya bal balan, aku gak melalui, dan aku gak ngerti belas bahkan, itu, bal balan, aku sih, gue pemikiran, misalnya aku berkarya-berkarya lain, dan itu kan pertanyaannya, gimana mas, misalnya berkarya di Surabaya, dan segala macam, menurut aku, gak ada sesuatu hal yang patut, untuk di, oh kok ini, enggak, semuanya sangat support sekali, dari segi pemerintah kota juga, orang-orang, dan segala macam, dan misalnya, aku merupakan, suka pertanyaan sama sekali, ya mas, misalnya, eh, cacah ini, cacah ini, yuk, gak mau cacah ini, tapi ya, keseluruhan ya, mungkin, yang sudah terjadi di, ya, di masyarakat kita, belakangan ini, kok sangatlah terpolarisasi, gitu ya, kayak, misalnya, aku kutok ini, harus kutok ini, aku 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 kutok ini, kok kutok ini, kok kutok ini, terlalu, terpolarisasi aku tadi, dan sangatlah terpecah-pecah. misalnya, misalnya, aku kutok ini, misalnya, kamu terpecah-pecah, jadi apa-apa, kamu semua, harus bekerja, sebarang kali, di garap-garap di garap, junggul-junggul di garap kamu, ya, juga kutok ini, yang saranku sih, terpecah-pecah. Karena, misalnya, ingin merasakan sesuatu yang besar, aku sudah bersatu, kolaborasi kuncinya, kalau kutok ini, kalau kutok ini, kalau kutok ini, lakonannya, itu terpecah-pecah. Tidak ada, kalau, Mbak Mbah Yawek Dewi, bersatu padu perang, ya kan ya, bersatu mereka, Mbak Mbah Yawek Dewi, pemuda-pemuda di saat itu, perang, bersatu KB, pas waktu itu, misalnya, kamu cerita-cerita ya, mungkin aku bisa menceritakan ini, pertempuran 10 November lah ya, pertempuran 10 November, itu dahsyat ya, pas Bung Tomo itu orasi, yang merungu orang orasi itu, pemuda-pemuda saat itu, Mbak Mbah Yawek Dewi, sangat terpanggil, yang berpengaruh penjajahan, yang berpengaruh tertindas, yang ingin anak-anaknya, butuh-butuhnya KB, supaya bisa urib enak, supaya bisa, kesempatan, dan duwong itu kebuka, itu langsung berangkat ke Surabaya, tumpuk, belak ke Surabaya, sekundiay, sekomalang, sekopasuruan, sekomojakerto, sekotuban, sekomarang, KB, yang mendengarkan orasi itu, langsung berangkat, dengan semangat bersatu padu, misalnya, mereka itu sampai mundur, itu jangan lupa, jangan lupa aja, menurunkan mereka, apa terpecah-pecah dek dengan saranku yang terpecah-pecah, bisa terus terpengaruh, misalnya, Mbak Mbah Dewi itu, dasyat ya, persatuannya seperti ini, mereka ada yang datanya, mengisi kemerdekaan karena bersatu kolaborasi berkarya. uang saya 4 ini ngomong2 tentang berkarya sebenarnya aku ada info menarik jadi kia aku ini sebenarnya lebih besar tapi langsung tidak mengungkapkan ada kesempatan yang gede, next project itu gede karena alhamdulillah dikecepatkan singapi karena mereka juga tersiap ngomong sejati ya jadi itu bakal gede lah dan aku pengen membuka kesempatan itu ini yang menggabung, yang gelap, gotong-goyong, bahu-membahu untuk melalisasikan ini dari segi pemain, dari segi kru aku membuka kesempatan ini ke teman-teman yang ada di daerah-daerah untuk juga bisa bersinar di project ini juga ya kan, kemudian ini api hanya sarang kecil, ada yang membawa orang lain, itu mereka orang lain, mereka berangkat ke Surabaya pertempuran 10 November pertempuran itu saya dahsyat sedasyat, oh dahsyat misalnya kamu tau filmnya Saving Private Ryan itu kan pertempurannya di Normandy jadi Amerika sekutu itu kan menggempur Nazi pertama kali kan di filmkan di film Saving Private Ryan itu nah itu pertempuran 10 November itu lu dahsyat seperti itu yang gugur itu biaya, itu dua orang pelawanan dan satu pelawanan tapi yang gugur itu biaya penjajah cuma pelawanan itu karena apa? karena semangatnya Bambayai Dewi ini gak ada senjata senjata itu Bambayai Dewi itu hanya dari pelucutan tentara-tentara Jepang tapi berangkat perang ngetok pring, pring landep itu yang jenis bambu runcing itu nah itu kan dahsyat kan Bambayai Dewi nah saat ini Bambayai Dewi ya apa? kudusul dari dahsyat mana? berkarya seperti itu terpecah-pecah ya kan mas ya? langsung memberikan kesempatan dengan cah-cah ini juga ini kan ke arah-areh kan ya, cah-cah kudus-kudus kita bangun sesuatu yang gede ini agar menarik apa? yang selama kita usahakan ini apa? menarik supremasi Jakarta sembarang kali saya ini kan misalnya berbicara tentang dunia hiburan ya kan ya film, ya seri, itu kan selalu Jakarta kan ya kalau bisa kan peluang-peluang itu kita tarik ke daerah daerah agar semakin merata semangatnya ada semangat, jangan sentralisasi terus desentralisasi ya agar merata nah itu tak usah sama kalian misalnya kamu, karyakar aku yang ini kan juga berupaya keras untuk bisa syuting di daerah maka kira itu gampang langsung deal oke, syuting apa di daerah? gak mau ya, itu di awal wah, wangil misalnya ngobrol tentang daerah itu selalu kenapa kamu tidak syuting di Jakarta saja lebih ringkas, lebih enak, lebih murah Pak Tunggung, Pak syuting di daerah pak itu, dan wah itu suara akhirnya kedatangan syuting di daerah dan akhirnya bisa menjadi sesuatu nah ini satu syuting di daerah ini apa sih yang dihepus dari daerah itu? yang pertama itu sumber daya manusia sumber daya manusia itu kru-kru ini terus juga pemain-pemain ini bisa memberikan kesempatan ke anak-anak baru untuk juga bersinar di proyek ini kru-kru, misalnya dia mikir oh kru itu kok selalu dari Jakarta ya kalau misalnya dari daerah itu ya juga harusnya diberikan kesempatan arah-arah-arah itu ya wah kok kru-kru juga handal-handal tapi mereka mungkin menghandle produsi-produsi yang kecil-kecil misalnya mereka ada weddingan atau mungkin ada produksi video clip tapi dari segi anak-anaknya semangat itu juga boleh diadu nah ini harus kita berikan kesempatan dari segi pemain aku ini juga ngomong ngomong PH PH Jakarta pak tolong pak pakai pemainnya kalau bisa dari daerah-daerah juga followernya berapa bayu selalu ditakonkan disini ditakonkan selalu ditanyakan seperti itu mekanya followernya berapa bayu misalnya ngomong follower kenapa saya tidak Cristiano Ronaldo mau main film followernya ya kan semuanya punya spesialis-spesialisnya sendiri kan ya Keanu Reeves yang main apa 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 Keanu Reeves itu ha? John Wick ya mas untuk film John Wick ya tidak di Instagram tapi ya deliver kan dari John Wick jadi tidak terpaut follower jadi ayo ojok minder kesempatan ini mas ini ini rekod ya nah ini aku menjelaskan mas ini aku ngomong dikompilasi tapi kesempatan yang kamu kabur ya cacah ini juga ayo bersatu padu misalnya aku bongtomo kalau mau nyelok mbak mbak misalnya aku nyelok kamu ga? 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 bersatu bareng kok dari segi kru dari segi pemain tak usah syukur-syukur aku validasiku proyekku sewingi jadi aku misalnya ngomong pak kru nya harus dari daerah pak papainya harus dari daerah mereka gelam kan ya jadi kesempatan yang awkab ada peluang itu peluang itu bisa awal dari dari daerah-daerah supaya SDN bisa maju juga berfilman dan seri C soalnya bisa melok langsung masuk ke industri yang sebenarnya kan bisa langsung ikutan masuk ke industri sebenarnya itu melok industri Jakarta kan ya seperti ini ya syuting film itu kita tahu ya nggak apa-apa lah pertama-tama dari bawahan-bawahan tapi tiga atau lima proyek ke depan kalian sudah di HTT dimulai dari sekarang kalau nggak dimulai dari sekarang kapan lagi dari segi pemain ini bakal ada audisi gede-gedean ya kan ya mbak ya cacatnya juga boleh ikut untuk bisa juga bersinar nanti kalian soalnya ini ya aku ini pemikiran soalnya aku ini sebenarnya kenalan kenalan jadi Lekamit Lekamit itu bakul tahu dia itu malang dia itu bakul tahu dia itu lucu dia itu punya potensi misalnya nggak kalah saing tapi yang bakul tahu nah saya kira bedanya kalau membedakan dia dengan si Tukul Arwana misalnya kita juga lihat Tukul Arwana juga dari daerah dan dia mengambil peluang itu ke Jakarta tapi bedanya Lekamit kalau Tukul kalau Tukul mengambil peluang itu Lekamit itu tidak ada ya dodol tahu apapat jadi limo ya kan ya dodol tahu itu bakul tahu ditinggal ya karena Jakarta itu tidak ada peluang kan jauh di Jakarta tapi Tukul mengambil peluang itu ke Jakarta sehingga sekarang bersinar menjadi bintang nah bagaimana caranya orang-orang seperti Lekamit ini juga punya kesempatan yang sama untuk juga menjadi bintang yuk awal aku tolong kamu kabe ayo ditarik peluang ke Kabe di daerah-daerah yuk kan yuk ya kan maka yuk melok Kabe jika misalnya awal dewa ada audisisi di daerah-daerah kita tidak bisa langsung tapi kita tidak bisa dengan sangat sangat-sangat yuk kan sampaikan mas Mbak Mbak Kabe kacah kabe kacah kini bisa juga ikut dan juga bersatu ya kalau Mbak Mbak keren dan awal dewa keren juga terpecah-pecah bersatu emang 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 juga tidak emang 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 tekan Terima kasih.